Pemirsa Hamin 7 Jelang Lebaran, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di tingkat pedagang kembali merangkak naik. Salah satunya yakni harga cabai dan bawang merah, yang mana kenaikan tersebut telah terjadi sejak 3 hari terakhir ini. Jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, beberapa harga kebutuhan pokok di pasaran kerap tidak stabil. Salah satunya seperti harga cabai dan bawang merah. Kenaikan rata-rata mencapai 5.000 rupiah per kilonya. Naiknya harga cabai dan bawang merah ini dibenarkan langsung oleh pedagang di pasar Tanggora Jokilir. Menurut pedagang, kenaikan tersebut telah terjadi sejak 3 hari terakhir ini. Saat ini harga cabai merah berada di harga 48.000 rupiah hingga 50.000 rupiah per kilonya. Sebelumnya hanya di harga 35.000 rupiah hingga 45.000 rupiah per kilonya. Begitu pula cabai rawit merah. Saat ini naik di harga 45.000 rupiah per kilonya, yang sebelumnya hanya 35.000 rupiah per kilonya. Dan untuk bawang merah juga turut naik di harga 38.000 rupiah per kilonya. Sebelumnya hanya 34.000 rupiah per kilonya. Bagi agak naik dikit wang naik dari 5.000 rupiah. Sekarang berapa? Sekarang 48.000 rupiah. Kemarin berapa harga ini? Kemarin cuma 35.000 rupiah. 35.000 rupiah ya? 40.000 rupiah. Bagi tidak menentu juga ya? Kalau kayak bawang merah? Bawang merah naik. Berapa? Bawang merah 38.000 rupiah. 38.000 rupiah sebelumnya berapa? Sebelumnya 35.000 rupiah. Bawang putih? Bawang putih 38.000 rupiah. Standard lah ya? Kalau kayak jenis sayurnya sudah naik juga tak? Turun, kalau sayur turun. Ini jenis sayurnya diprediksi ada naik lagi tak? Kalau kebukus cabai. Kalau sayur, kalau sayur cabai lah. Ini jenis cabai kayak cabai rawit setan? Cabai rawit setan akan naik juga. Cabai rawit setan paling nyong. Sebelumnya? Sebelumnya sempat 35.000 rupiah. Berarti naiknya berapa hari ini? Naik 3 hari. Berarti tidak menentu lah jenis cabai. Tapi kalau untuk kebutuhan banyak kesalahan ya? Iya, kebutuhan cukup-cukup bilang. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Budesinto, selaku agen cabai merah dan bawang merah. Ia juga merasakan kenaikan harga di tingkat agen. Meski demikian, menjelang lebaran mendatang, dipastikan pasokan stok beberapa kebutuhan pokok selalu tersedia di tempatnya, terkhusus jenis cabai dan kebutuhan lainnya. Cabai merah 43.000 rupiah. Ini cenderung stabil. Apa, naik atau kayak mana nih? Agak naik dikit? Naik sedikit lah. Ini adalah berapa-berapa hari lah ya naik dikit ya? Cabai? 3 berapa? Aku gak tahu sekarang naik. Atau udah ngambil lagi. Berapa sekarang? Tak tahu. Berapa dah? Kalau Budes jual berapa? Pongan Merah? Hari ini kosong. Kosong ya? Biasanya jual barang berapa? 34.000 rupiah. 34.000 rupiah. Berarti agak-agak naik dikit lah. Kalau kayak jenis-jenis sayur, naik juga dah di semua deh. Apa stabil semua? Naik lah sih sih. Sedikit lah naik ya. Tapi dah ada terlalu banyak lah ya. Nah. Jadi mungkin untuk kebutuhan sendiri banyak dah deh. Kalau jelang lebaran nih, kebutuhan kayak cabai dan lain-lain yang kita jual. Kebutuhan gitu-gitul lah. Kalau dah terlalu banyak lah ya. Kosnya ya. Selamat menikmati.